Pembeli air ini harus jual apa? Cari batu Pemerintah Kabupaten telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan sejak bulan Juli 2023 Status tanggap darurat kekeringan akan berlangsung hingga musim penghujan datang Dengan status tanggap darurat kekeringan ini, diharapkan daerah yang mengalami krisis air bersih dapat teratasi dengan cepat dan aman Hingga kini, petugas BPBD telah menyalurkan air bersih Status daerah darurat mulai Juli nanti sampai musim penghujan Pak imbas kekeringan ini di dua ketamatan yaitu di Kemalang sama Dayan Puluhan ekor kambing milik warga desa Tanggan, Gesi Kabupaten Seragen dalam dua pekan terakhir mati mendadak Matinya puluhan ekor kambing ini membuat peternak desa setempat merugi hingga seratusan juta rupiah Karena kambing yang mati kebanyakan sudah dewasa Petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Seragen membenarkan kejadian tersebut Ia menduga kematian hewan kambing di wilayahnya dikarenakan cuaca ekstrim Dan itu kematiannya kemungkinan besar karena cuaca Ini kan akhir-akhir ini cuaca cukup ekstrim Jadi kalau siang itu panas sekali, kalau malam dingin Jadi mungkin kemungkinan karena faktor cuaca Saat ini peternak lebih memilih membiarkan kambing-kambing tetap di dalam kandang Untuk mengurangi risiko kematian yang lebih tinggi Tim Liputan, CNN Indonesia